Kita lanjutkan dialog masih bersama Mas Luki Bayu Purnomo, analis saham. Oke, apa yang ketiga jika kita berencana untuk mengkoleksi saham konstruksi? Oke, nah dalam situasi seperti ini perlu kita lihat apakah ini menjadi sebuah peluang atau tantangan, kan begitu. Kalau kita lihat saat ini memang tantangan sedang dialami oleh ketiga emittan besar tersebut, yang ada di saat konstruksi sebutlah Adhikarya, kemudian Wijaya Karya, dan Waskita Karya. Itu tantangannya. Berikutnya, karena kita berada di dunia keuangan dan investasi, lantas apa peluangnya kalau kita sudah bicara tantangan? Nah, dari ketiga emittan tersebut, rasio kontrak yang paling besar itu diperoleh oleh Waskita Karya. Kemudian yang kedua oleh Wijaya Karya, yang ketiga oleh Adhikarya. Nah, dengan demikian, berapakah sebenarnya kontrak yang dapat diakumulasi berdasarkan kinerja hingga semester ketiga kemarin? Nah, kontrak yang dapat diakumulasi oleh Waskita Karya adalah 73 triliun. Nah, dengan demikian apa sebenarnya Waskita dapat membukukan nilai kontrak yang lebih dominan dibandingkan Wijaya Karya dan Adhikarya. Untuk itu, maka peluang daripada akumulasi untuk saham-saham tersebut ada di Waskita Karya. Gimana dengan anak-anak usaha BUMN ya? Seperti Waskita Beton kan di sini juga penurunannya kemarin cukup tajam 2,8 persen. Sementara PT PPP Presisi, Wijaya Karya Beton, apa yang harus dicemati dari anak usaha itu? Yang perlu diperhatikan adalah induk usaha terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena kapitalisasi daripada induk usaha lebih besar dibandingkan anak usaha. Sebutlah PEPRE, kemudian WSBP, kemudian WETON. Nah, ketiga emitan tersebut memiliki nilai kapitalisasi lebih rendah daripada induk usahanya. Untuk itu, perhatikan induk usaha. Siapakah induk usahanya? Jawabannya adalah Waskita Karya. Nah, sehingga akumulasi dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu ada di Waskita Karya berikut dengan sentimen dan manuver daripada pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif apa sebenarnya yang dialami di lapangan. Pasar saham tentu mengapresiasi lebih awal karena dengan sangat mudah mereka melakukan jual-beli. Nah, untuk itu dalam mereka mendukung sentimen itu pemerintah harus memiliki sikap untuk mengambil alih sentimen ini agar lebih komprehensif. Ya, kalau perlu pidana-pidana begitu ya sesuai yang diatur di undang-undang konstruksi. Karena yang kita dengar dari 13 kejadian sebelumnya itu sama sekali tidak diketahui oleh publik apa yang menjadikan kesilakan konstruksi tersebut. Oke, kalau dengan kondisi seperti ini, apa saja faktor pendungkrak laju pergerakan saham konstruksi? Oke, yang pertama tren daripada indeks harga saham gabungan. Saat ini kita lihat bahwa batas terendah atau teritori support untuk indeks harga saham gabungan ada di angka 6.550. Nah, dengan demikian pada momentum tersebut sebenarnya indeks memiliki peluang untuk reversal. Dengan demikian sektor konstruksi pun memperoleh sentimen positif untuk ikut serta mengalami reversal. Nah, dengan demikian faktor pendorongnya hanya ada dua, yaitu reversal yang dialami oleh indeks harga saham gabungan dan reversal atau perbalikan arah yang dialami oleh sektor konstruksi. Nah, momentum itulah yang harus dijadikan peluang. Sekali lagi, peluangnya harus dilihat lebih empiris dan lebih tajam. Peluangnya kemana? Jawabannya adalah awas kita. Kalau sekarang pertanyaannya adalah bagaimana prospek saham konstruksi tahun ini, sebenarnya masih ada prospek terus di situ? Oh, saya lihat itu masih memiliki prospek. Ya, karena kan ruang gini. Sekarang kita bicara 100%. Dengan seluruh pekerjaan ini berapa persen sih yang sudah jadi? Yang sudah jadi 93%. Sudah selesai. Saat ini karena sudah selesai, maka dilakukan uji coba. Hasil uji cobanya ini. Tapi pertanyaannya, itu sudah selesai. Artinya apa? Lain cerita kalau sudah selesai baru 50%. Itu persoalan sudah mendekati, sebutlah nanti masyarakat memberikan sentimen, ini sudah mau selesai tahun pejabatan, menjelang pemilu kenapa berlima persen. Tapi ini persoalannya sudah 93%. Nah, artinya apa? Despite dari sekian banyak kesilakan yang terjadi. Nah, itu yang nanti menjadi pertimbangan. Sudah 93%, tinggal 7% lagi. Artinya apa? Segala pandangan dan segala terjemahan daripada perintah presiden dilaksanakan. Hanya, ya kan, hanya terdapat beberapa insiden yang dalam kategori minor. Nah, itu yang nanti menjadi pertimbangan masyarakat dan publik, karena ini kan perusahaan TBK. Nah, dengan demikian, baik itu emiten ataupun kementerian lembaga yang terkait, itu harus ikut serta memberikan keterangan holistik dan komprehensif kepada pelaku pasar. Dan ruangnya, kalau kita tanya tadi ruangnya, ya ruangnya masih sekitar 7%, karena kebetulan ini sudah hampir 93% sudah selesai hingga saat ini. Artinya sekali lagi, 2018 saham konstruksi ini masih cukup bergairah begitu ya? Harusnya demikian, karena sejak awal, ya sejak awal pemerintah melaksanakan tugasnya dari tahun 2012, konstruksi menjadi prima dona dalam rangka mendorong pertumbuhan GDP. Kebetulan GDP kita masih ada di 5%, sementara target GDP kita ada di 5,3. Pun artinya, ketika GDP atau pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki ruang untuk menguat dari 5% ke 5,3, angka pertumbuhan ekonomi juga menawarkan ruang untuk peningkatan. Indeks juga demikian, mengalami peningkatan dan sektor konstruksi juga mengalami peningkatan. Oke, terakhir Mas Luki, kalau kita mewaspadai saham konstruksi hingga rentang waktu 3-5 bulan ke depan, saham apa nih yang menarik untuk dikoleksi untuk saat ini? Oke, apabila kita menghindari adanya sentiment negatif di konstruksi, maka sektor pilihan. Sektor pilihan itu ada di sektor retail, kemudian sektor pilihannya ada di sektor basic industry. Nah, basic industry seperti semen. Karena apa? Sahabat terdekat konstruksi adalah semen. Nah, artinya apa yang perlu diperhatikan? Bagaimana kinerja indosemen, kemudian semen Indonesia, dan semen hosim. Tiga perusahaan tersebut adalah perusahaan TBK, yang bisa dimanfaatkan dan bisa diakumulasi. Sementara menunggu potensi reversal daripada sektor infrastruktur. Selain retail, apa yang bisa dikoleksi? Basic industry, retail, kemudian yang berikutnya adalah plantation, perkebunan. Kemudian yang terakhir adalah perbankan. Oke, Mas Luki terima kasih atas informasi Anda. Sampai di sini, pemirsa, siaran berita satu news channel saat ini bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberitasatu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Mewakili Dora Edward dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nasih Tilesari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.